Semua rekayasa lalu lintas diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, mulai dari sistem ganjil genap yang diberlakukan sejak pagi, hingga sistem satu arah menuju ke arah puncak. Kendaraan meningkat pada masa libur panjang akhir pekan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ratusan kendaraan wisatawan yang datang dari arah Jakarta mulai mendatangi kawasan Puncak sejak Kamis pagi. Antrian kendaraan mengular, terutama yang menuju ke atas, dan untuk mengurai kemacetan Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap hingga satu arah menuju puncak. Ya, dan memasuki libur panjang kedaikan Isa Almasih, arus selalu lintas di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat juga padat merayap. Hal ini terjadi karena banyak warga yang berpergian ke sejumlah lokasi wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Beginilah pengirsa kondisi arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang, kilometer 82 sekitar wilayah Jatilubur, Purwakarta. Lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung padat merayap. Kepadatan ini didominasi kendaraan pribadi dari Jabodetabek. Kecepatan kendaraan juga melambat akibat penuhnya kendaraan. Memasuki libur panjang kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama, banyak warga yang memilih untuk pergi ke kawasan Jawa Barat. Lokasi-lokasi wisata di Bandung menjadi tujuan mayoritas kendaraan. Padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung diperkirakan kembali terjadi hingga hari Sabtu. terima kasih telah menonton! Jaka seharit tidak ter слыш입니다, Hei Ah regime 4,8 jaga berkumpa danщika. Jaka apare Sanyo